Dekat sejak kecil seorang wanita mantan guru pabrik kini panen cuang dari membuat lukisan unik dari bahan glitter dan tinta kina. Nah berbicara soal kerajinan, seorang warga diturung agung memanfaatkan limba batu marmer menjadi kerajinan mozaik batu alam yang unik dan eksotik. Karena keunikannya, kerajinan ini sukses ekspor ke lima negara. Masih di teknil, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja tentang penyiaran bahwa pelaksanaan penghentian siaran televisi analog terestrial atau yang dikenal dengan analog switch off akan dilaksanakan siaran nasional paling lambat 2 November tahun ini. Banyak keuntungan yang didapat pemirsa saat menerima penyiaran secara digital. Seperti banyaknya program televisi yang tersedia hingga kualitas gambar yang lebih baik dibanding siaran analog maupun streaming. Ini dikembangkan di Palemal, Sumatera Selatan. Karena lahan menanam padi sering tergenang air pasang dan menyebabkan gagal panen, sejumlah pemuda karantaruna menerapkan teknologi padi apung. Nah seperti apa teknologi padi apung ini? Berikut informasinya. Ini Richard Branson siap untuk menerbangkan pesawat yang akan membawa roknya di bagian sayap pesawat. Sementara itu sebuah perusahaan daging asal Israel mengembangkan alat pencetak daging tiga dimensi yang dapat mengolah daging vegan atau plant-based meat. Menjadi sajian steak dalam skala besar selekapnya dalam tech flash berikut. Dengan tayangan kami juga bisa Anda saksikan di mamansianandandonesia.com Dan channel Youtube Sianand Indonesia di playlist teknologi dan gadget. Saya Sarah Ariyanti pamit undur diri. Jangan pernah berhenti untuk berinovasi dan ingat cuci tangan dan pakai masker. Sampai jumpa. Sampai jumpa.